Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gubanko laris manis praktis selamat datang di channel gue dayat nur dan kali ini gua mau share tentang kenapa sih banyak iklan yang sekarang tuh di band atau restricted ya jadi misalnya kita jalanin iklan baru mulai start perpas ditinjau eh nggak berhasil atau udah udah berhasil aktif jalan terus besokannya atau lusanya tiba-tiba di restriktat dibatasi itu kenapa karena sekarang ada peraturan Facebook yang menjelaskan untuk ini untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap banyak hal ya termasuk gender teman-teman jadi eh perlu digarisbawahi kalau dulu kita ngiklan bisa milih misalnya mau iklan ke cewek doang atau ke cowok doang sekarang itu ada beberapa iklan yang nggak boleh kita pilih gendernya gitu karena disini jelasin ya di di tahun-tahun ini tuh memang Facebook lagi bener-bener ketat banget ya untuk 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 beriklannya ya untuk iklan untuk beberapa iklan Facebook menerapkan untuk kita tidak melakukan identitas gender jadi kita nggak boleh nih diskriminasi gender nih misalnya kita ngiklan eh luang usaha nih misalnya kita eh dropship misalnya dropship kita ngiklanin produk kita untuk dropshipin sama orang gitu ya luang dropship Nah itu nggak boleh tuh kita pilih untuk ke cewek doang atau ke cowok doang karena itu masuknya udah ke diskriminasi gender gitu kecuali teman-teman jualan produk yang emang khusus usus cewek ya di tujuin ke cewek itu masih boleh tapi kalau misalnya jual sesuatu yang umum terus dipilih untuk satu gender doang itu udah nggak boleh nah ini salah satu penjelasan ya teman-temannya ya misalnya menargetkan ikan lawan kerja nih untuk toko krosir di semua individu yang memenuhi syarat usia kerja ini nggak boleh nih menargetkan iklan untuk lawan kerja di toko pakaian dengan cara yang mengucalkan perempuan dan mencegah mereka untuk melamar jadi kayak misalnya lu bikin iklan ya kan lawan kerja peluang usaha kayak bisnis dropship termasuk jual peluang usaha ya termasuk yang harusnya umum tapi kita khususin semua khususin buat satu gender itu nggak boleh nih contohnya lagi nih di bawah misalnya jualan perumahan nih jualan perumahan aja nih kita nggak boleh nih iklan untuk untuk misalnya untuk kode poster tentu gitu kita 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 hilangin atau untuk keras dan etnis tertentu nggak boleh ini kita harus langsung di radio sekian gitu-gitu sih ini lawan kerja nih kita nggak boleh kita boleh menargetkan iklan untuk lawan kerja sebagai seorang penjual pada orang yang tertarik gitu dalam penjual marketing tapi ini semua gender harus dipasangnya ini ini yang nggak boleh nih Hai menargetkan iklan untuk lawangan kerja sebagai seorang penjual yang dimaksudkan untuk mengecualikan wanita misalnya nih lu settingnya untuk pria doang gitu ini nggak boleh atau lu jualan lu atau beriklan lawan kerja atau beriklan tentang usaha untuk wanita doang ini nggak boleh lagi udah nggak boleh sekarang ya mungkin ada beberapa dari lu yang lolos ya iklannya tapi gue nggak tahu kapan bakal di restricted karena si Facebook emang rada-rada random juga sih dia untuk 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 urusan ngecek-ngecek iklan gitu gua beberapa kali kena dan akun gua udah dibedet beberapa kali juga dan ternyata pas gua baca-baca ini masalahnya nih gua ngeklan ngeklan peluang usaha goban untuk perempuan aja kemarin tuh akhirnya sekarang gua coba untuk all gender dan itu mana-mana aja ternyata alhamdulillah gitu temen-temennya jadi eh temen-temen kalau misalnya emang ngerasa nih ngerasa temen-temen kok iklannya dibedet dulu terus apa namanya eh udah jalan tapi restricted gitu atau ada ada iklan terbatas pokoknya gitu lah yang 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 dibikin sulit coba cek deh iklannya ada masalah atau ada 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 yang terkait sama masalah diskriminasi nggak soalnya ketat banget ya Facebook ya tentang diskriminasi ini gitu jadi ya coba dicek dulu terus kalau misalnya emang ini coba dirubah bikin campaign baru dirubah aja targetingnya Insya Allah sih bakalan bener-bener apa lagi gitu terus coba cari ketik di sini nih web Facebook.com certification non-discrimination nanti di sini ada arahan arahan-arahan buat teman-teman ini kan kalau gua udah ngeklik setuju ya nah temen-temen nah biasanya sih di sini ada tombol nih untuk setuju atau enggak untuk peluang apa untuk nondiskriminasi ini gitu kalau gua sih ya udah setuju aja biar cepet gitu temen-temen nanti tapi kalau udah ya udah Insya Allah bakalan aman sih iklan temen-temen ya Oh ya gitu segitu ya dari gua informasinya semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi temen-temen yang lagi ngejalanin iklan di Facebook dan Instagram kalau bisa bermanfaat gua sangat senang dan jangan lupa di like atau misalnya mau tanya-tanya bisa di kolom komen atau di Instagram gua di at hidayat Nur M oke terima kasih gua pamit Assalamualaikum bye abone ol